Intro Oke, siapa disini yang pernah makan nasi goreng? Pasti pernah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Parama Restiwin Riyani dari Prodi Teknik Informatika Universitas Yarsi Berbicara nasi goreng Sebelum disajikan, pasti akan dimasak terlebih dahulu Cara masaknya bagaimana? Tergantung yang masak, ya enggak? Mungkin saya punya cara masak yang tersendiri Mungkin kamu atau saudara-saudara sekalian memiliki cara masak yang berbeda Nasi goreng Indonesia berbeda loh sama nasi goreng yang ada di Korea Baik dari cara masaknya maupun presentasi hasilnya Nah, oleh sebab itu Hal tersebut berkaitan erat dengan proses pembelajaran Proses pembelajaran itu berbeda Tiap dosennya, tiap mahasiswanya, dan tiap mata kuliahnya Nah, di pelita keempat yang baru saja saya alami adalah Saya seperti di restart Tahu komputer kan? Nah itu, restart Restartnya dari bagaimana sih cara saya ngajar Bagaimana cara memandang Cara saya memandang dalam suatu mata kuliah Dan bagaimana saya melakukan penilaian Penilaian itu perlu proses Dari tahap awal sampai tahap akhir Dan perlu diingat juga ada nilai sikap Jadi bagaimana mahasiswa menyikapi Proses pembelajaran ini Hal yang unik dari pelita yang baru saja saya selesaikan ini adalah Saya mengalami proses restart itu tadi Kenapa saya mengalami restart? Ya, karena seperti dilahirkan kembali Dilahirkan kembali sebagai dosen loh Bukan sebagai bayi Nah, bagaimana? Sebelumnya saya Saya mengajar Mata kuliah Beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan game development Beberapa ya Nah, tapi Saya Baru saja mengalami pengalaman baru Mendesain beberapa mata kuliah tersebut Menjadi sebuah mata kuliah yang compact Sebuah mata kuliah yang compact Seperti masak nasi goreng Habungannya apa? Banyak kaitannya Misalnya nih Dalam kita mengembangkan sebuah mata kuliah Kita yang harus kita lakukan adalah kita menentukan sebuah goalnya Ya nggak sih? Anak ini, mahasiswa ini mau diapain Bukan diapain Itu enggak Mahasiswanya mau bisa apa Nah, itu yang utama Nah, lalu prosesnya Bagaimana caranya mahasiswa mencapai sana Gimana? Nah, itu Seperti masak nasi goreng Ditumis Dulu bumbu aromatiknya Dibuat dulu desain pembejarannya Lalu dipraktekan Lalu dimasukkan nasinya Seperti dipraktekan kepada mahasiswanya Apakah seindah resep Masakan nasi goreng Tentu tidak Ya nggak? Nah, dari resep Sampai menjadi sebuah masakan Itu perlu waktu Perlu keterampilan Bagaimana dosennya Berketerampilan Memenuhi Agar mahasiswanya bisa Memenuhi Kompetensi Untuk mencapai goals Yang harus dicapai Misalnya nih Di track Peminatan game Di track Peminatan game itu Seperti Melangkah Dari awal hingga akhir Akhirnya apa sih? Akhirnya menjadi Mahasiswa bisa bikin Game Nah, awalnya gimana? Dari desainnya Dikumpulkan Kompetensi-kompetensi Apa saja Yang mahasiswa harus penuhi Lalu buat Daily activity Daily activity Karena ini SKS-nya besar Activity Harian Mingguan Dan harus Assessment apa saja Yang harus Dilalui oleh mahasiswa Jadi Keberhasilan Atau kegagalan Mahasiswa tersebut Bukan merupakan Hasil instant Di akhir semester Tetapi Proses dari awal Hingga akhir Kalau misalnya Tidak lulus Gimana? Nah Kita perlu Lihat Assessment Yang Harus Dicapai Oleh mahasiswa tersebut Kalau Di Track game Itu Misalnya Yang pertama Mahasiswa harus Mampu Melewati Tahap Inisiasi Lalu Predesign Atau Preproduksi Ya ini Tahapnya Design Lalu Proses Produksi Proses Pengujian Dan Proses Release Nah Disitulah Mahasiswa pada Tahap-tahap tersebut Mahasiswa harus Melewati Fase-fase Tersebut Apakah Dia bisa Melewatinya Apakah Dia Butuh Bantuan Apakah Dia bisa Atau Dia Pergi Begitu Saja Ya Pergi Begitu Saja Bisa loh Mahasiswa pergi Begitu Saja Tanpa Kejelasan Mahasiswa Mungkin Banyak Yang bilang Saya Dighosting Sama Dosen Tapi Dosen Juga bisa Dighosting Mahasiswa Seriously Pengalaman Di track game Kemarin Saya Dighosting Sama Mahasiswa Dia tidak Mengerjakan Kerjaan Harian Dia tidak Mengabari Saya Kemana Dia Sakit Bukan Kalau sakit Kan saya Bisa Jenguk Ya Tapi Dia tidak Dia menghilang Begitu Saja Apakah Saya Harus Bersedih Tidak Life Must Go On Cukup Melelahkan Lumayan Melelahkan Karena Biasanya Kan Kalau SKS Biasa Saja Atau Peta kuliah SKS Kecil Kecil Itu kan Pace Mingguan Kalau ini Harian Hari ini Mahasiswa Harus Bisa Apa Mahasiswa Hari ini Saya Harus Harus Melakukan Apa Supaya Mahasiswa Bisa Seperti Itu Sama Kan Seperti Masak Nasi Goreng Ya Nggak Masak Nasi Goreng Harus Seperti Apa Supaya Masakannya Enak Jadi Sebenarnya Pelita Bikin Desain Pembelajaran Itu Sama Seperti Masak Nasi Goreng Masakan Nasi Goreng Yang Enak Desain Pembelajaran Yang Enak Eh Yang Enak Bukan Yang Enak Yang Baik Tidak Ada Adanya Yang Yang Mungkin Yang Bisa Dinikmati Oleh Semua Orang Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Nac chor Nac Tidak Nac Tidak Ot